Hari ini kita akan membahas tentang sel yang meliputi pengetian sel, teori penemuan sel, dan kisaran ukuran sel. Seluruh makhluk hidup baik yang mikroskopik maupun makroskopik tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Sel dapat diartikan sebagai tingkatan kehidupan struktural terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, respon terhadap lingkungan, dan adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Rupp. Pada tahun 1665. Saat itu, Huck mengamati sel gabus dari sel tumbuhan yang telah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Lee bin Hoek pada tahun 1674. Menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga spirogira dengan menggunakan mikroskop. Sejak saat itu, para ilmuwan dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Banyak sekali para ilmuwan yang mengungkapkan teori-teori tentang sel. Di antaranya adalah Henry Dutroset yang menyatakan bahwa sel merupakan elemen fundamental dari organisme. Gene Baptize menyatakan setiap badan hidup merupakan kumpulan sel. Rudolf Ludwig Sel berasal dari sel sebelumnya. Felix Dujardin menyatakan Bagian yang terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel. Robert Brown yang menemukan nukleus atau inti sel pada tanaman angrek berpendapat bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas di dalam sel. Robert Bernard menyatakan Inti sel merupakan struktur terpenting dari sel. Berdasarkan hasil penemuan para ilmuwan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel 2. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup 3. Sel merupakan unit fungsional karena melakukan suatu fungsi kehidupan 4. Semua sel berasal dari sel sebelumnya 5. Sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat genetik Berbicara tentang kisaran ukuran sel Sebagian besar ukuran sel berdiameter antara 1-100 mikrometer Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer Sel amuba berdiameter sekitar 90-800 mikrometer Dan sel alga yang besar berdiameter sekitar 50.000 mikrometer Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang Oleh karena itu digunakan mikroskop untuk mengamati sel Mikroskop elektron dapat mengamati dari ukuran 0,1 nanometer sampai 50 mikrometer Mikroskop cahaya dapat mengamati dari ukuran 0,25 mikrometer sampai 1 milimeter Sedangkan untuk telur kata, ayam, untah, dan manusia dapat diamati tanpa bantuan mikroskop Nah, setelah mempelajari tentang pengertian sel, teori penumbungannya, dan kisaran ukuran Sekarang mari kita review tentang apa yang sudah dipelajari Nomor 1, apa itu sel? Nomor 2, sebutkan satu teori dari para ilmuwan Nomor 3, kisaran ukuran sel mana yang lebih besar antara sel hewan dan tumbuhan Selamat mengerjakan! Terima kasih telah menonton!